Jelang Idul Adha tahun 2023, Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi aman. Hal tersebut ia sampaikan saat mengecek langsung ketersediaan hewan kurban di kandang kelompok ternak milik PT Bima Jaya Farm yang berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Simpang Yasmin, Kota Bogor, Senin 19 Juni 2023. Kami hari ini melakukan check-on dan spot bersama di peternakan ke semua tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menambung sapi, kerbau, hewan-kawannya ini dalam rangka persiapan hidup kurban yang sementarlah. Dan hari ini Tebradi Bogor melihat begitu banyak masukan dari ketersediaan sapi yang ada dari berbagai daerah. Depo sapi kurban Bima Jaya Farm yang dicek langsung Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo ini menampung 900 ekor sapi yang 90 persen diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat dan 150 kambing dan domba. Berdasarkan informasi Direkturat Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan, seluruh hewan kurban di sini dipastikan telah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan, bahkan usai meninjau depo ini mentan menyebut bahwa semua hewan kurban dalam kondisi sehat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hari ini saya ngecek airtag, apakah semua yang dari daerah, NTT, NCB, dari Sulawesi, masing-masing airtagnya yang ada enggak masuk ke sini dan ternyata semua ada. Alhamdulillah, yang pedagangnya masih ada di sini. Dan kedua saya ngecek apa tadi sekabupaten dan provinsi turun ngecek. Dan beliau, yang punya ini sebelah kanan saya, mengatakan bahwa setiap minggu, dinas kesehatan bersama tentu, staff-staff kesehatan hewannya turun. Kita berharap ini semua mempersiapkan ketersediaan yang cukup. Amin, amin, dan lebih baik dari sahabat. Diketahui, ketersediaan hewan kurban saat ini dalam kondisi cukup bahkan surplus. Kementerian mencatat ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional baik sapi, kerbau, kambing, maupun domba, mencapai 2.737.996 ekor. Sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Ardi, Adi Wiranata, Winduwi Caksono, Tim TV Tani mengabarkan. Terima kasih.